Empat langkah agar suara indah melantunkan Al-Quran. Setiap orang mendambahkan suara indah dalam melantunkan Al-Quran. Sebagaimana perkataan Rasul, Zayyinul Qur'ana bi'aswatikum, fa'inna sawta'l-hasan yazidul Qur'ana husna. Hiasi Al-Quran dengan suaramu, karena sesungguhnya suara yang indah akan menambah keindahan Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips, berbagi langkah, bagaimana caranya agar suara kita indah dalam melantunkan Al-Quran. Langkah pertama agar suara kita indah dalam melantunkan Al-Quran, maka kita harus memilih dasar nada yang pas. Artinya, dasar nada yang kita pilih tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kenapa? Kalau kita memilih dasar nada terlalu tinggi, maka di saat nanti akan kita mengangkat suara kita, atau di saat kita akan bervariasi, nanti kita bisa-bisa suara kita akan terjepit, atau kita tidak mampu lagi. Kenapa? Karena suara kita sudah terlalu tinggi. Atau suara kita terlalu rendah. Kalau suara terlalu rendah, otomatis tenggorokan kita akan terbuka luas, yang kemudian akan menyebabkan nafas kita akan boros dan cepat habis. Makanya, pintar-pintar memilih dasar nada yang pas. Nah sekarang, apa ukuran dasar nada yang pas? Jadi di sini tidak ada ukuran tertentu. Kenapa? Karena tiap suara orang memiliki karakter masing-masing. Ada orang yang memiliki suara tinggi, ada orang yang memiliki suara rendah. Oleh karena itu, cara mengukur dasar nada yang pas adalah dengan menggunakan feeling, dengan menggunakan rasa. Jadi contohnya seperti ini misalnya, saya mau memilih dasar nada yang pas untuk saya gunakan. Jadi kita menggunakan rasa. Misalnya kalau seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bagi saya, terlalu tinggi. Sebenarnya bisa saya bawakan, hanya saja terlalu tinggi. Nanti di saat ada irama yang harus kita angkat, kita bisa-bisa kewalahan. Karena dasarnya sudah tinggi. Kemudian kita coba lagi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terlalu rendah. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menurut feeling saya, menurut yang saya rasakan, ini sudah pas. Artinya tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu rendah. Coba kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi itu sudah pas. Jadi terdengar enak. Jadi yang pertama, memilih dasar nada yang pas. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah Kemudian tips yang kedua adalah bernafas dengan benar Nah, bagaimana cara kita bernafas dengan benar? Jadi kita mengambil nafas dengan hidung Jadi mengambil nafas dengan hidung, kita tarik masuk ke dalam perut Jadi kita tarik Nah, kita simpan nafas yang kita tarik di dalam perut Bagaimana cara kita mengetahui bahwa nafas yang kita tarik itu kita simpan ke dalam perut? Di saat kita tarik nafas, saat kita menarik nafas otomatis perut kita akan kembang Akan maju ke depan Di saat perut kita kembang, itu artinya kita menyimpan nafas di dalam perut Dan itu merupakan pernafasan yang baik agar suara kita bisa panjang Bisa juga kita menyimpan nafas di dada, hanya saja kurang efektif Kenapa? Karena pernafasan dada merupakan pernafasan yang dangkal Sedangkan pernafasan perut merupakan pernafasan yang dalam Artinya, ketika kita menggunakan pernafasan dada, maka nafas kita pendek Sedangkan kalau kita menggunakan pernafasan perut, maka nafas kita bisa lebih panjang Ketimbang kita menggunakan pernafasan dada Nah, kalau yang bergerak merupakan dada kita ke depan atau bahu kita ke atas Maka itu artinya kita menggunakan pernafasan dada Di saat kita menarik nafas dan perut kita kembang, itu artinya kita menggunakan pernafasan perut Pernafasan perut merupakan pernafasan yang bagus agar nafas kita panjang Karena merupakan pernafasan yang dalam Contoh menarik nafas yang benar, jadi kita tarik nafas menggunakan hidung Kemudian, kita simpan di perut Dan seterusnya, akan kita keluarkan pelan-pelan bersama suara Tarik nafas Keluarkan Pelan-pelan sampai nafas habis Coba kita melantunkan ayat misalnya Misalnya, saya membawakan versi mujawat Atau versi tilawa Saya membawakan misalnya ras dengan nada jawab Jadi, jangan lupa tarik nafas dulu Tarik nafas Simpan di dalam perut Saya ulang Jadi, nafas saya tidak kehabisan Karena saya sudah menarik nafas dengan benar Saya simpan di dalam perut Kemudian, saya keluarkan pelan-pelan bersama ayat yang saya lantunkan Kemudian, tips yang ketiga adalah belajar tajwid Nah, di dalam ilmu tajwid, apa yang harus kita pelajari hanya tiga unsur Yang pertama yang harus kita pelajari adalah Makharijul huruf Tempat keluarnya huruf Yang kedua, ada sifatul huruf Sifat-sifat yang ada pada huruf hijaiyah Kemudian, yang ketiga adalah Al-mudud Atau mad Jadi, kapan kita baca Dua harakat Kapan kita baca Empat harakat Kapan kita baca Lima harakat Dan kapan kita baca Enam harakat Jadi, itu kita pelajari Jadi, secara mendasar bahwa Makharijul huruf ada empat Ada yang dari tenggorokan Ada yang dari lidah Ada yang dari bibir Dan ada dari hidung Jadi, empat bagian mendasar Makanya, jangan heran Terkadang, ada orang yang saat menyanyi Suaranya terdengar indah Misalnya, saat menyanyikan lagu dandut Cengkoknya bagus Akan tetapi, di saat melantunkan Al-Quran Ada yang terasa kurang Kenapa? Karena belum mempelajari Tajwid Belum mempelajari Makharijul huruf Belum mempelajari Sifatul huruf Belum mempelajari Al-mudud Mad Kapan dibaca dua harakat Kapan dibaca empat harakat Kapan dibaca lima harakat Dan kapan dibaca enam harakat Nah, semua itu harus dipelajari Sehingga, di saat melantunkan Al-Quran Suara terdengar indah Kemudian yang keempat Yang terakhir Apa yang harus kita pelajari Adalah Makom Atau irama dalam melantunkan Al-Quran Dalam bahasa Arab Kita sebut dengan makom Biasanya kalau di Indonesia Kita sebut dengan kata Langgom Kalau di Malaysia Biasa disebut dengan Kata Taranum Semuanya artinya sama Jadi makom ini merupakan Seni melantunkan Al-Quran Apa saja yang harus kita pelajari Kita singkat dalam kata Su-ni-a-bi-sih-rika Su-sod artinya soba Su-ni-anun artinya nahawan Su-ni-a Ain artinya ajam Su-ni-a-bi Al-ba artinya bayati Su-ni-a-bi-si Sin artinya sika Su-ni-a-bi-sih Al-Ha, Ha artinya Hijaz Su-ni-a-bi-sih-ri Ro artinya Ros Su-ni-a-bi-sih-ri-ka Ka artinya Kurdi Jadi delapan irama, delapan maqam Yang biasa kita gunakan dalam melantunkan Al-Quran Delapan maqam ini sudah saya bahas sebelumnya Baik dari segi teori Kemudian contoh-contoh Dan cara menerapkan ke ayat Al-Quran Tinggal masuk ke channel ini Insya Allah akan ketemu semuanya Atau misalnya kalau tidak mau susah Mau belajar Bayati misalnya Tinggal tulis Tinggal tulis di Youtube Bayati, kasih nama saya di belakang, Erwing Maka keluar semua pelajaran-pelajaran Bayati Yang pernah kita pelajari sebelumnya Juga saya sudah buat playlist khusus Misalnya ada khusus Bayati Playlist khusus Bayati Ada playlist khusus Soba Playlist khusus Hijaz dan lain-lain sebagainya Semuanya sudah saya buatkan playlist Tinggal masuk di Youtube ini Kemudian bagi teman-teman yang belum sempat Mempelajari delapan maqam Yang pernah saya post di Youtube ini Karena mungkin keterbatasan waktu Bisa langsung ke Instagram saya Di sini Nah di sana saya sudah post Delapan maqam Sesingkat-singkatnya sesuai dengan permintaan teman-teman Jadi delapan maqam saya buat Sudah ada kuncinya Ada contohnya Dan cara menerapkan kayaat Al-Quran Dan masing-masing durasi satu menit Sangat singkat sekali untuk mengenal Nanti saya centumkan link Instagramnya di bawah Insya Allah Jadi intinya Agar suara kita indah Dalam melantunkan Al-Quran Ada empat langkah Yang harus kita lalui Yang pertama Memilih dasar nada yang pas Yang kedua Pernapasan yang benar Yang ketiga Mempelajari tajwid Dan yang keempat Mempelajari maqamat Atau seni melantunkan Al-Quran Semoga bermanfaat Mohon maaf bila ada salah Jangan lupa doanya buat saya Agar senang tiasa diberikan istiqamah Diberikan kesehatan Diberikan umur panjang Dan dilapangkan rezekinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh